Pak Faizazah, selamat untuk International Conference Digital Diplomasi, Pak. Hampir dua tahun selama pandemi, seluruh negara melakukan proses diplomasi secara digital. Bagaimana proses diplomasi secara digital ini dilaksanakan sehingga pesan diplomasinya ini tetap sampai, Pak? Pembelajaran dari dua tahun terakhir ini memang kita bisa melakukan hal tersebut. Walaupun ada keterbatasan, katakanlah tidak semua negara memiliki akses jaringan internet yang sama, sehingga tidak selalu bisa terjalin komunikasi yang lancar. Bisa terputus-putus dan lain-lain. Itu mungkin sebabnya salah satu keluaran atau hasil akhir dari pertemuan kita kali ini adalah bagaimana negara-negara bisa melakukan pembangunan kapasitas. Bagi negara-negara yang memang memiliki still atomasi meraih keterbatasan. Jadi semuanya masih dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana dengan isu-isu sensitif, Pak? Seperti isu perbatasan, isu timur-tengah, isu perdamaian, yang seyogianya dilakukan secara face-to-face, Pak? Bagaimana untuk proses diplomasi ini pesannya dan goalnya itu sampai, Pak? Seperti saya sebutkan tadi ya, semuanya masih dalam proses belajar. Ada hal-hal yang bersifat persiapan untuk menuju satu negosiasi yang bisa kita lakukan secara virtual. Penyiapan-penyiapan dokumen, penyiapan-penyiapan agenda, dan lain-lain bisa kita lakukan secara virtual. Jadi ada hal-hal yang memang bisa difasilitasi oleh teknologi. Kalau kita mencermati tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, impian ke depannya misalnya, bagaimana sebenarnya negara-negara dalam perangkat PBB, kita bisa memantau wilayah konflik secara artifisial, dengan menggunakan artificial intelligence. Artinya, sebenarnya banyak peluang yang bisa kita ambil kemanfaatan dari pemanfaatan teknologi tersebut. Karena dalam wilayah konflik, tentunya tidak mudah untuk personel pelasukan keamanan untuk masuk ke sana, memastikan sudah adanya proses kedamaian, dan lain-lain. Jadi ada hal-hal yang memang dimungkinkan untuk negara-negara memanfaatkan teknologi, namun ada keterbatasan yang dari satu sisi bisa dibantu dalam proses menuju satu pertemuan yang fisik. Jadi ini kan sudah dua tahun berjalan, diplomasi dilakukan secara digital. Lalu bagaimana untuk tren ke depannya, Pak? Apakah nanti akan hybrid, atau nanti apa pertimbangannya ketika pertemuan ini harus dilakukan secara langsung, Pak? Kita masih belum bisa memprediksi, tapi kita ikuti bahwa tantangan dari pandemi ini tidak juga berakhir. Ada mutasi baru, ada kekembangan baru. Jadi negara-negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi, misalnya melalui vaksinasi. Ibu Melu kan menjadi co-chair dari Covax Facilities. Jadi itu adalah bagian dari keseluruhan upaya bersama sebenarnya, untuk menciptakan lingkungan yang lebih ideal lagi, untuk kita bisa berpergian. Namun dalam kondisi itu belum tercapai, mau tidak mau ya pemanfaatan teknologi itu harus dimaksimalkan pemanfaatannya.